Halo guys, kali ini kita mau unboxing lagi nih dari brand lokal ya Ini adalah generasi dari Advan G5 yang kemarin Kini hadir G9 Nah ini fitur-fiturnya kayak apa sih? Biar gak ada penasaran, yuk simak videonya sampai habis Intro Oke di depan kita ini sudah ada satu unit handphone Advan G9 ya Ini depan tampilan desboxnya, ini kayaknya cakep banget handphonenya Gak ada dari desainnya, kayak ada penjalan-penjalan cahaya dari kamera gitu ya Terus ada tulisan 4K power, nah ini 4K ya Kita lihat bagian samping ada tulisan ukuran layarnya ya Terus dengan resolusinya, kalau di sebelah kirinya ada Face ID aja Dan keterangan kalau order kameranya itu 13MP Bagian bawahnya ini ada gambar handphone bagian depannya ya Ini menggunakan layar waterdrop ya Dan ada beberapa kunci spesifikasi yang ditawarkan Di antaranya ada Android versi 10, ada kamera 5MP Baterai 5200 dan juga ada RAM nya Ya dari RAM nya Oke biar gak lama-lama langsung aja kita buka handphonenya Iya disini kita buka udah gak segel ya Karena udah kita buka lebih dahulu kemarin Gak sempet kita unboxing Dari ada plastiknya ada yang lubang dikit nih Sobek ya Terus kita buka dalamnya Biar kalian tahu semua dapat apa aja Kalau beli handphone Advan G9 Yang pertama ini ada SIM injectornya ya Ada di atasnya ini agak sedikit unik Terus juga kita dapetin buku panduan seperti biasa dan kartu garansi Disini juga kita dapetin bundling smartfren Ya ini kuotanya besar banget Kalau kalian lihat nih ada 360GB Dalam kurun waktu 24 bulan Ya 2 tahun ya berarti ya Ya mantep banget sih Sampai 2 tahun ngasih bundling kan cakep Terus dapetin kabel USB Kali ini kayaknya Advan tampil beda Karena data buka kemarin tuh Disini Advan memakai port USB Type-C Bukan lagi micro Kalau kita lihat di G5 masih pakai micro ya Terus lanjut kita juga dapetin kepala adapter Yang outputnya kurang lebih 10W ya Jadi 5V 2A Lanjut kita dapetin seal gel apa ini Terus juga yang terakhir ada panduan buat Masang kartu dan nyobot kartu tuh gimana gitu kan Oh masih ada lagi ini Oh kita juga dapetin hardcast Ini bukan softcast tapi hardcast ya Berhubung handphonenya itu saya ngambil yang warna hijau Jadi mungkin filosofinya ini kayak di lubang-lubangin Sejenis kayak embun-embun pagi gitu ya Terus handphonenya itu diibaratkan daun Terus ini silikonnya itu diibaratkan kayak embun-embun gitu Jadi lubang-lubang gitu kan Bukannya malah nambah kotor gitu ya Debu-debu-debu masuk Gak tau juga ya Oke kalau kalian beli handphone Advan G9 Dapetin semua itu ya Nah ini satu unit handphone G9 Atau Advan nya ini warna hijau Kalau kita lihat dari sampingnya Hanya ada tombol power dan tombol volume Bagian sebelah kiri ada SIM tray Bagian atas Nah ini ada port USB Type-C Dan jack audio 3.5 Kenapa masih ditaruh atas ya Bawahnya ada speaker dan saya ikan microphone aja Kita cek bagian belakangnya Wow kalau kita lihat Sekilas kayak gini tuh kita ingat kayak realme C3 ya guys Desainnya itu ada pancar-pancaran cahaya yang mancar dari kamera gitu kan Dan ini resolusi kameranya ada 13MP 0,3MP 0,3MP Dan 0,3MP Ada 4 kamera ya 4 lensa Oke langsung aja kita hidupin dulu handphonenya Terus kita juga tambahin Atau download beberapa aplikasi Wih kita buka Ini mulus banget Oke ini dia tampilan awalnya Tadi ada yang lupa Belum kita buka buat SIM nya Ternyata disini dapat triple slot ya Jadi kalian bisa masang 2 kartu Terus bisa nambah memori eksternal sendiri Kalau merasa kurang Oke ini dia Advan G9 Kita disini sudah download Aplikasi AIDA Terus kita juga cek dulu Untuk bagian pengaturannya ya Untuk penyimpanannya Ini yang kira-kira sudah terpakai berap Dari 32GB Karena ini sudah didukung dengan RAM 4GB dan hubungan internal storage nya 32GB Dan disini 7,24GB sudah terpakai Sisanya masih banyak banget Kita lanjut akan cari tentang ponsel ya Kita cek dulu untuk spesifikasinya Aplikasinya Hmm Hmm Salah-salah Oh ini 2 sendiri ya Oke disini tentang ponsel Untuk tipenya Advan G9 Terus ada keterangan RAM 4GB Lalu ada IMEI juga Terus ada versi Android nya Kita buka dulu Nah ini versi Android 10 ya Kalau dari 10 kemungkinan sudah support dark mode mungkin ya Oke kita coba keluar dulu ya Dari pengaturan Kita masuk ke AIDA Kita cek langsung spesifikasinya seperti apa Yang pertama kita akan buka bagian sistemnya Wing Dan ini tipenya Advan ya Advan modelnya 6501 Terus untuk RAM nya 4GB ya Ya bener ya RAM 4GB Transfernya 32GB Oke Terus lanjut Kita cek untuk CPU nya Pakai Unisoc SC96 Wau 9863A Terus untuk Manufacturing nya Menggunakan apa ini 28nm Wuh Aduh parah banget 5200 Kapitas baterai Tapi Untuk Anometernya Gede banget 28nm Terus Untuk ukuran layarnya 6,6 inci Refresh rate nya 50Hz Refresh rate Jadi lumayan Kayak Lumayan halus Lumayan kasar juga sih Masih kecil Soalnya Terus untuk Kapitas baterai nya Disini real ya 5200 Mah Ini tergolong Cakep Dan besar banget Di rang harganya Versi android nya 10 Bener banget Terus Kita cek Untuk resolusi kameranya Kamera utamanya 13MP Terus Untuk lensa yang lain Itu Berapa ini 2,1MP 5MP Terus untuk kamera Depannya Bener ya 5MP Nah Itu Jadi untuk fokusnya Itu kamera belakang Dan kamera depannya 13 dan 5MP Terus untuk sensor Sensor nya Seperti ini Ini ada light sensor Light sensor nya Ada Kalau geroskopnya Ini gak ada ya Di rang harga 1 jutaan Ya Sudah mending lah ya Masa pun gak ada Geroskopnya Oke Setelah ini Kita akan coba Gaming test PUBG Oh bukan PUBG Mobile Legends aja Yang ringan-ringan aja Itu PUBG Mobile Mungkin agak berat Tapi gak Kita gak coba Kita langsung buka aja Mobile Legends Dan kita Udah masuk pada Game nya Disini kita Menggunakan Balayla Bagaimana performanya Sejauh ini Kalau kita pakai Masih Halus-halus aja Gimana kalau kita Lihat cek Pengaturannya Nah Disini kita Kalian bisa Dapetin Di Pengaturan Grafiknya HD Mode HD Terus Kalian bisa Dapetin Kualitas Grafik Di High Oke Kita lanjutkan Main sedikit Biar tahu Gimana rasanya Performanya Buat nembak Ataupun Buat Jalan-jalan Apakah Ada Frame drop Ataupun lagnya Oke Ternyata aman-aman aja Sejauh ini Buat Mobile Legends Terus Kita lanjut Untuk Coba Tes Buka Beberapa aplikasi Atau Multitasking Gimana Yang pertama Kita akan Buka Youtube Untuk Youtube Sendiri Oke Agak Jada Sedikit Terus Kalau Kita Geser Keatas Scroll Masih Lancar Lancar Aja Kualitas Grafiknya Juga Cukup Oke Kalau Buat Nonton Film Ini Masih Gambar Gambar Warna Biru Masih Cakep Terus Kita Coba Buka Playstore Oke Masih Lancar Lancar Aja Cakep Ini Sebenarnya Lebih Cepat Kalau Jaringannya Lebih Bagus Terus Kita Coba Kameranya Guys Dan Ini Adalah Hasil Dari Portrait Kamera 13 Megapixel Nah Ini Dia Kita Lagi Di Mall Roxy Jember Kamera Depannya Parah Sampai 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 Ngeblur Kita Cari Cahaya Yang Paling Bagus Padahal Terus Ini Dia Hasil Perekaman Dari Video Advan G9 Nah Kalau Kita Bandingkan Aku Sih Lebih Milih G5 Ya Ini Hasil Kamera Dari Perekaman Video Dan Kameranya Lebih Bagusan G5 Terus Terang Ya Dan Ini Kamera Depannya Kayak Gini Guys Ini Aku Sampai Muter Muter Nyari Cahaya Yang Pas Ternyata Memang Dari Lensanya Kurang Bagus Ya Sensor Lensanya Kurang Bagus Hasilnya Agak Pucek Banget Gitu Kan Lumayan Lah Buat Dokumentasi Oke Mungkin Gitu Aja Sih Sedikit Unboxing Ataupun Kepo Kepo Tentang Advan G9 Generasi Terus Dari Advan G5 Yang Kemarin Ya Kalau Secara Kesimpulannya Kalau Buat Sosial Media Masih Oke Punya Kalau Buat Main Gaming Juga Masih Oke Oke Aja Ya Kalau Buat Main Ya Masih Gak Menek Menek Banget Ya Kita Masih Rekomendasikan Di Reng Harga Satu Jualan Buat Beli Advan G9 Kalau Buat Desain Nya Juga Tak Aku Ini Oke Banget Terus Port USB Nya Type C Ya Cukup Oke Kalau Buat Performan Pemakaian Standar Gak Menek Menek Banget Buat Avan G9 Lanjutkan Perjuangan Anda Disini Nanti Akan Keluar Laki Yang G9 Pro Jadi Ditunggu Aja Gimana Performannya Dari Handphone Ini Karena Sudah Menggunakan Kapasitas RAM 6 Gigabyte Mungkin Itu Aja Yang Bisa Kita Sampaikan Dari Gadget Play Sekurang Lebihnya Mohon Maaf Semoga Video Ini Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan Lupa Like Dan Subscribe